Halo teman-teman, salam support, santun, unggul, prestasi, kudili lingkungan, bahasa Indonesia, ya saya suka. Perkenalkan nama saya, Serin Anjali Margaret, dari kelas 7A di dunia, Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Selat, Kuala Kapuas, Perbunsi, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jumlah TSPD, karena telah membimbing kami dalam membuat video ini. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara merepoting tanaman monstera duliciosa dari yang pot kecil ke yang lebih besar. Bahan-bahan yang disebutkan, tanah subur, pot, dan bibit monstera, serta air yang akan menyiramkannya kalau sudah selesai. Pertama-tama, kita bongkar dahulu. Pelan-pelan, agar akarnya tidak rusak. Setelah kita membongkar tanaman monstera, kita rendamkan akar monstera ini di air yang sudah berisi B1. Agar akar monstera-nya tidak stres. Campurkan tanah yang baru dengan tanah sisa di pot yang tadi. Ingat ya teman-teman, pot yang baru harus ada lubang, agar saat penyiraman tanahnya tetap poros dan tidak mengendap. Di sini, saya menambahkan sedikit arang yang diletakkan di dasar pot. Oh iya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan skop tanaman, tapi menggunakan tangan agar lebih mudah mengaduk tanahnya. Masukkan tanah yang telah diaduk ke dalam pot. Setelah itu, kita letakkan monstera tadi dan kita tanam kembali ke pot yang lebih besar. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai mereporting, kita akan menghiram air yang sudah berisi B1. Kita siram agar monstera-nya tidak stres dan tetap sehat. Demikian video tutorial saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Salam super, santun, unggul, prestasi, peduli lingkungan.